Beginilah video aksi Muharam alias bolong yang melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada seorang pedagang di kawasan pasar Pandansari Balikpapan, Kalimantan Timur. Videonya viral di media sosial setelah direkam oleh pedagang lain yang berada di kawasan pasar tersebut. Tak kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan tersangka berusia 36 tahun di rumahnya yang tidak jauh dari pasar. Dari catatan kepolisian tersangka merupakan residivis sebanyak 5 kali dengan kasus yang sama. Tersangka diketahui mengamuk setelah tidak berhasil menage uang yuran sewa lapak liar yang dikuasainya di pasar Pandansari. Dari hasil pemeriksaan kepolisian tersangka menarik uang yuran lapak liar dari pedagang sebesar 1,6 juta rupiah tiap 6 bulan sekali. Dari tersangka polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk mengancam pedagang. Kemudian ada satu orang ini yang bisa kita lakukan penahanan karena dia merasakan warga Pandansari. Dimana dia sempat ngancam dengan menggunakan sebilah lurut ini dan rekam di media sosial. Viral sekali di media sosial. Dia residivis ya, sudah 4 kali, 5 kali ini melakukan. Jadi melakukan pembunuhan sekali, penganiayaan, terus senjata tajam, terakhir ini melakukan pengancaman. Tersangka dijerat pasal pengancaman dan pasal darurat atas kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!